Pasukan Pengabaran Presiden atau PASPAMPRES memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Salah satu PASPAMPRES yang saat ini bertugas mengawal Presiden Jokowi adalah Kapten Infantri Winrasanur. Sosoknya mencuri perhatian netizen beberapa waktu lalu karena bertumbuh kekar dan nampak sigap saat bertugas sebagai PASPAMPRES. Meski sering berada di sekitar Presiden, keberadaan para prajurit PASPAMPRES sangat jarang diperhatikan ataupun mendapat sorotan. Namun ada satu anggota PASPAMPRES yang terlihat mencolok dan menarik perhatian. Dia adalah Kapten Infantri Winrasanur yang beberapa waktu lalu barang di sosial media lantaran mempunyai tubuh yang besar dan tegap. Postur badannya ini membuat Kapten Winrasanur terlihat berbeda dengan anggota PASPAMPRES yang lain. Sosok Winrasanur pertama kali mencuat ke publik ketika Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Sumpah Tengah dan Sika, Dusa Tenggara Timur. Sosok Winrasanur juga diketahui cukup aktif berselancar di media sosial, salah satunya Instagram. Dalam akun Instagram pribadinya Edwin Rasanur, dia bahkan telah memiliki jumlah followers mencapai 15 ribu lebih. Dia juga cukup rajin mengunggah foto atau video ketika sedang beraktifitas sebagai seorang PASPAMPRES. Dari salah satu postingannya, Winrasanur mengunggah beberapa potret lamanya saat masih muda. Dari captionnya, diketahui saat itu yang masih bertugas di wilayah Maluku dan Nangro, Aceh, Darussalam. Winrasanur yang waktu itu masih berpangkat serusan, ditugaskan di batalion gabungan grup 1 dan 2. Selain itu, Winrasanur juga diketahui pernah menjabat sebagai kumandan peleton provos Kopassus yang bermarkas di markas Sijantun, Jakarta Timur. Kemudian sejak tahun 2019, Kapten Winrasanur mulai dipercaya menjadi perisai hidup Presiden Jokowi dengan bergabung di grup APASPAMPRES dan langsung menjadi salah satu pengawal pribadi Presiden Jokowi saat mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-35 di Thailand. Setelah begitu pentingnya tugas menjadi seorang PASPAMPRES, Winrasanur juga terlihat selalu menjaga kemugaran tubuh. Ia rajin berlatih judo, menembak hingga berlatih menggunakan senjata tajam. Bahkan Winrasanur mempelajari berladiri apapun, termasuk mengasah kemampuan bertarung dengan atlet MMA. Selain jadi anggota TNI yang berdina sebagai PASPAMPRES, Kapten Winrasanur juga seorang atlet judo di Kopassus. Prestasi Winrasanur sangat banyak dalam bidang olahraga yang berasal dari Jepang tersebut. Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah ketika Kapten Winrasanur berhasil beraih medali emas pada kejuaraan judo antarmiliter ASEAN tahun 2018 di Singapura. Sementara di dalam negeri, Winrasanur juga pernah menjadi juara nasional pada pekan olahraga nasional tahun 2016 di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!